Bismillahirrahmanirrahim Sahabat di majelis yang ke-17 ini Kebalikan daripada ketakwaan Kalau takwa saya simpan di sisi A Maka majelis ke-17 ini berada di sisi Z Wallahu'alam Orang kafir Siapa orang kafir itu? Orang yang berbelok dari perjanjian Allah saat dirahim Di dalam rahim kita semua umat manusia dikandung dan ditanya oleh Allah Alastubirabbikum Semua kita menjawab Olu bala aku bersaksi Engkau Tuhan kami Kemudian lahir Fa'abawahu yuhawidanihi Wayu majisanihi Wayu nasyuranihi Pendidiklah yang nantinya akan membuat dia menjadi majusi Menjadi Yahudi atau menjadi nasrani Belok dari perjanjian yang sudah dilakukan di alam rahim Kafir itu belok Kemudian setelah belok Ini yang berat Karena itu hati-hati di dalam memilih lingkungan Teman dan cara mendidik Karena bisa saja Cara mendidik kita membuat anak-anak kita belok Kalau sudah belok Sesungguhnya orang kafir itu sama saja Dikasih tahu Tidak dikasih tahu tetap tidak akan beriman Dibacakan Al-Quran tetap tidak akan beriman Dan kecuali hidayah dari Allah Kecuali Allah berkehendak Ini yang sangat berat untuk yang bersangkutan pada saat pulang nanti kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada saat Israel memanggil pada saat Jangan sampai kita menjadi orang yang dikasih tahu Tidak dikasih tahu Sama saja tidak berubah Setiap ada orang memberikan kabar Cerna dengan baik Bermanfaat terima Tidak bermanfaat tolak Ukuran bermanfaat Kira-kira membuat kita dekat Tidak dengan Allah Itu saja Ketika kita mendengar apapun Membaca apapun Kira-kira yang kita baca Yang kita dengar Membuat kita dekat Tidak dengan Allah Kalau itu membuat kita dekat Dengan Allah Ilmu Bidang ilmu apapun Kalau membuat kita dekat Dengan Allah dengar Dan sikapi Dengan akhlak mulia tentunya Kalau tidak Tinggalkan Tidak usah kita maki Hati-hati Mudah-mudahan Allah menjaga kita Dari kekufuran Menjaga keturunan kita Jangan ada seorang pun Keturunan kita yang murutan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat Kita lanjutkan Apa penyebab kekafiran itu Pada majelis ke-18 nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya